Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa apa kabar anda hari ini? Cat News kembali hadir menyapa anda Tentunya dengan berbagai informasi teraktual dan inspiratif Bersama saya Koretun Afizah Inilah Cat News lengkapnya Intro Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Melantik dan mengambil sumpah 383 orang pejabat Mereka terdiri atas 162 pejabat yang dimutasi Dan 221 pejabat promosi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Melantik dan mengambil sumpah 383 orang pejabat Mereka terdiri atas 162 pejabat yang dimutasi Dan 221 pejabat promosi Para ASN tersebut meliputi Eselon 2 sebanyak 2 orang Eselon 3 sebanyak 80 orang Eselon 4 pengawas sebanyak 151 orang Dan Eselon 4 untuk pengawas tata usaha sekolah Sebanyak 151 orang Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Muhammad Amin Mengajak para pejabat yang baru dilantik Agar dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya Sedangkan yang mendapat rotasi Tidak perlu berkecil hati Amin melanjutkan Pelantikan kali ini lebih banyak dari biasanya Lantaran terdapat peralihan kewenangan Untuk SMA yang sebelumnya berada di kabupaten atau kota Menjadi ranah provinsi Di lingkup kerja Masing-masing tidak usah kita terpegang Ini agenda yang sudah rutin Kita laksanakan setiap 1 kali setahun Tidak boleh ada kegaduhan-kegaduhan di lingkup ASN Dimanapun kita berada bekerja Kerjalah dengan sungguh Sungguh serius Insya Allah Maka tingkat produktivitas kita akan terus meningkat Dan juga Saya harapkan agar apa-apa yang ditugaskan oleh atasan masing-masing Pimpinan di semua tingkatan Dilaksanakan dengan baik Amin menepis tudingan jika proses mutasi dan promosi ini Syarat nuansa politik menjelang pilkada Menurutnya proses mutasi dan promosi Murni lantaran pertimbangan teknis Dan tidak ada unsur politik Walau suasananya pilkada Bersama Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi Amin selalu menekankan soal pentingnya netralitas aparatur sipil negara Pada pemilihan kepala daerah mendatang Dirinya pun tidak memungkiri Jika setiap ASN memiliki hak untuk menentukan suaranya Namun Amin meminta ASN tidak terjun dalam kegiatan politik praktis Dan dukung pasangan calon tertentu Orang nomor 2 di NTB tersebut Tidak ingin pencapaian positif Yang telah ditorehkan Pemprov NTB Dalam beberapa tahun terakhir Ternodai dengan sikap ASN Dalam kegiatan politik Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, KET TV Pemirsa informasi selanjutnya dari daerah Sumbawa Barat Pipa aliran air PDAM tersapu banjir Suplai air bersih untuk masyarakat Sumbawa Barat menjadi terhambat Untuk mengatasi hal tersebut Pihak PDAM mensiasatinya dengan menggunakan mobil tanki Untuk melayani pelanggan Kondisi cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi Mengakibatkan banjir dan memutus jaringan pipa air bersih Semenjak terputusnya pipa PDAM suplai air bersih Untuk masyarakat Sumbawa Barat menjadi terganggu Hal tersebut berakibat sulitnya mendapat air bersih Untuk kebutuhan sehari-hari Beberapa langkah dilakukan pihak PDAM Sumbawa Barat Diantaranya dengan menyediakan Tiga armada mobil tanki Yang melayani selama dua kali sehari Untuk menyuplai air bersih Guna memenuhi kebutuhan warga Masyarakat Sumbawa Barat Hal tersebut diharapkan bisa menutupi Kekurangan air bersih yang ada di Sumbawa Barat Meskipun belum maksimal Beberapa warga yang membutuhkan air bersih Harus menunggu di depan rumah Dengan menyediakan ember atau bak Untuk menampung air yang dibawa oleh mobil tanki Tak jarang Beberapa warga masyarakat memilih Menampung air ke dalam bak atau ember Yang kemudian diangkut ke dalam rumah Untuk kebutuhan sehari-hari Terus secara kontinu Memilayani semua Masyarakat-masyarakat Pelanggan Ya Baik dituguhkan pelanggan Maupun pelanggan terutama Nah kami layani dengan Mobil tanki Dari Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi Ket TV Oke informasi selanjutnya Dari daerah Dompu Pemirsa Dalam rangka menjaga ketahanan pangan Di provinsi Nusa Tenggara Barat Pemerintah Dompu bersama masyarakat Melakukan tanam raya jagung Dalam kegiatan tersebut Juga dihadiri Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Paul Firly Guna menjaga ketahanan pangan Khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat Pemerintah Kabupaten Dompu Melakukan tanam raya jagung Yang diikuti ratusan masyarakat Di Kabupaten Dompu Selain masyarakat Terlihat Bupati Dompu Bambang M. Yasin Serta Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Paul Firly Juga menghadiri kegiatan tersebut Bupati Dompu Bambang M. Yasin Menyampaikan Presiden Joko Widodo Akan hadir Di Kabupaten Dompu April mendatang Guna menghadiri Panen raya jagung Serta akan meresmikan Bendungan dam Rababaka Komplek Tak hanya itu Dirinya menjelaskan Tahun 2018 Animu masyarakat Dompu menanam jagung Semakin tinggi Kita harus Mengapresiasi ya Kerja keras Orang-orang Dompu Sekarang memberi Dampak yang sangat Luar biasa Kepada Indonesia Karena dengan Dimulainya penanaman jagung Secara masal Di Kabupaten Dompu Tujuh tahun yang lalu Sekarang Indonesia Sudah berhenti Sebagai Importer jagung Kita berharap Kedepan Justru kita akan Mengekspor jagung Kemanapun di dunia ini Sementara Ketua DPRD Kabupaten Dompu Yulia Din Meminta kepada Pemerintah dan Aparat kepolisian Agar mengawasi Harga jagung Yang sudah dipatok Oleh pemerintah Sehingga para tengkulak Tidak berani Memainkan harga Ya Kalau bicara Soal HPP Tentu Kita harus Tetap berpedoman Kepada HPP Pemerintah Ketika Ada panen raya jagung Harapan kita Selaku DPRD Tentu Kita tetap melakukan Pengawasan Jangan sampai Pengusaha Mencoba Untuk melakukan Spekulasi Karena di panen raya Nanti banyak sekali Pengusaha-pengusaha Yang mencoba Melakukan spekulasi Harga Harga jagung Sehingga nantinya Bisa merupakan petani Dari Dompu Nusa Tenggara Barat Muhammad Tajwid Ket TV SMK Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat Merayakan hari jadinya Yang ke-14 Yang dipusatkan Di halaman sekolah Dalam ulang tahun Kali ini SMK Negeri 1 Lingsar Meloncing Dua ruang praktek Kelas baru SMK Negeri 1 Lingsar Lombok Barat Merayakan hari jadinya Yang ke-14 Perayaan ulang tahun Yang dipusatkan Di lapangan sekolah ini Berlangsung meriah Selain dihadiri Pihak sekolah Dan siswa Juga dihadiri Kabit bidang SMK Tines Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Hasbul Wadi Dalam acara tersebut SMK N1 Lingsar Menampilkan pameran Bustana Nusantara Hasil kreasi Dari guru Di sekolah tersebut Tak hanya itu Bustana hasil kreasi Siswa juga Tidak lupa Ditampilkan Pada acara tersebut Ada peranggaan Pusana Yang luar biasa Ternyata Ini adalah Hasil karya Dari adekan Kasih Dan Oh Biru san Tata Usana Bersama Kali ini Saya sudah Bersama Sigah Mimpin Sigah Mimpin Ibu 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 Mimpin Selama 3 tahun di SMK Satu Lingsar Saya ingin tahu bagaimana pencapaian di 3 tahun selama Bapak berada di SMK Satu Lingsar Alhamdulillah dekat hubungan semua pihak, terutamanya juga warga sekolah Kita sudah mencapai menjadi SMK perujukan tahun 2015 Tahun 2016-2017 menjadi sekolah pengembang energi perbarukan Dan juga sebagai sekolah sehat dan juga sebagai sekolah model di Kabupaten Lombok Barat Untuk prestasi-prestasi masalah ekstrak pengembang dan akbentuk bagi semua Sudah alhamdulillah sampai ke tingkat nasional Bahkan ada yang juara nasional untuk lombok-lombok kontes skin Banyak sekali pencapaian-pencapaian tentunya yang sudah dicapai selama 3 tahun Dan saya ingin tahu harapan ke depan Harapannya ke depan, dan ini harapan dikundi saya Punjuk harapan dari semua pihak Kepala sekolah yang melanjutkan estafet ini di SMK Negeri Satu Lingsar Harus lebih maju Harus lebih maju dan dimenikah ke depan Dan yang jelas kuncinya adalah kebersamaan Oleh karena itu, mutu kita di sekolah tetap dikedepankan, dipertahankan Yaitu mutu kita adalah berkah Berkah itu adalah kursi, kompet itu adalah aman Itu ada di tengah-tengah ada kompet itu Artinya SMK ini harus mampu dari saingan Karena saingannya semakin berat dan semakin berat Di hari jadinya yang ke-14 SMK Negeri Satu Lingsar juga meloncing ruang praktek siswa baru Bagi jurusan teknologi energi terbarukan Selain itu, juga diloncing restoran Serta hotel untuk menunjang praktek siswa Di SMK Negeri Satu Lingsar Dari Lompok Barat, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan GAT TV Kita menuju informasi terakhir Pemirsa industri musik kini semakin berkembang di kalangan muda-mudi Salah satunya pelajar kelas 1 SMA ini DJ Zaika Di usianya yang masih tergolong muda Ia sudah mahir memainkan musik DJ Dengan keahlian mixing alunan musik Zaika tampil di hadapan pengunjung spot wisata pasar pancingan Yang ramai dikunjungi warga Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Dunia musik kini semakin berkembang di tanah air Termasuk daerah pengembang wisata seperti halnya yang ada di Pulau Lombok Bibit-bibit seniman musik mulai bermunculan di kalangan anak muda Yang satu ini ahli dalam memainkan mixing alunan musik DJ Namanya DJ Zaika Anak muda satu ini tampil memukau di hadapan pengunjung wisata yang ada di pasar pancingan Desa Bilibante, Kabupaten Lombok Tengah Dengan lihainya jari-jarinya memutar dan mengkombinasikan alat musiknya Pemuda yang kerap disapa Zain ini bercita-cita ingin menjadi DJ ternama Ia selalu berharap penampilannya di atas panggung akan selalu lebih baik Sehingga bisa memukau para penonton bergoyang atau gimana gitu Penonton berdamsa atau berjingra-jingra kan goyang Kalau penonton sudah kayak gitu itu pasti banyak yang suka Dan musik kita juga semakin naik Sementara itu melihat bakat yang dimiliki oleh Zaika Fahrur selaku ketua pengelola pasar pancingan mengaku sangat bangga Dengan bakat yang dimiliki oleh bocah kelas 1 SMA ini Dan akan terus memperdayakan kemampuan yang dimiliki oleh Zain Salah satunya yaitu dengan terus menampilkan Zain pada wisata pasar pancingan setiap minggunya Ini adalah tampilan perdananya di pasar pancingan yang ke-8 Dan perlu diketahui juga bahwa personil kami yang ada di desa wisata hijau di Lubate Itu semuanya muda Termasuk yang pentas hari ini pun juga alhamdulillah muda Termasuk Zekab, tampilannya performanya sudah sangat luar biasa sekali Dan itu ke depan kami akan kembangkan terus Sebagai konek-konek untuk matikan lagi pasar pancingan Dan itu punya tempat-tempat lain nanti Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Hairul Anam, GAT TV Nah pemerintah sampai disini kebersamaan kita dalam GAT News episode kali ini Berbagi terus informasi teraktual dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa juga kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di media sosial Facebook dan juga Youtube Wakilin seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!